Aksi demo mahasiswa di depan Mapolda Jatim di Surabaya dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. Seorang mahasiswa ditangkap dan menjadi bulan-bulanan petugas yang mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Kericuhan berawal saat mahasiswa berunjuk rasa di depan Mapolda Jatim di jalan Ahmad Yani, Surabaya. Demo mahasiswa yang meminta polisi tegas dan tidak diskriminatif dalam menangani kasus-kasus hukum akhirnya dibubarkan paksa. Polisi menghalau dengan pentungan dan memaksa mahasiswa menjauhi gerbang Mapolda Jatim. Bahkan salah seorang mahasiswa ditangkap dan dibawa masuk ke halaman Polda dan menjadi bulan-bulanan petugas. Mahasiswa yang menjadi sasaran pemukulan anggota polisi akhirnya dilepaskan dengan luka-luka di tubuhnya. Sebelumnya aksi demo mahasiswa berlangsung tertib. Selain orasi, mahasiswa melakukan aksi teatrikal mengkritisi kinerja kepolisian. Dari Surabaya, Hari Tambayong, MNC Media melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.